Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati Apa kabar sahabat pecinta bola sejati Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah SWT Mantan manajer tim nasional Malaysia Menahan tangis saat menceritakan kegagalan tim nasional Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut Mari kita simak videonya bersama-sama Kita cuma daripada 4 perlawanan seterusnya tu Kita perlukan berapa poin je Draw 1 macam tu je Draw 1 menang 1 Kita drop 1 poin tu Jadi kita kagal Dan lepas itu Datuk pun sedia maklum Selepas itu bermacam-macam masalah yang membelenggu Persatuan Bala Sepak Malaysia Ok saya nak tanya ni Kenapa Malaysia boleh kalah Dengan uman macam tu Kita orang tengok tu Kita orang tengok game tu Kita orang rasa Saya tengok game tu Ini bukan macam team Malaysia main Kita cakap Saya tengok game tu Saya tengok satu perlawanan tu Di bangsa Masa tu Tak kisah dia? Tak Yang memulai Yang memulai Yang memulai Masa tu game 2 pagi Kidman saya Hermann Dia juga Dia drop pada squad tu Dan beberapa orang lagi Tak ada Yang bersama saya Tak ada squad tu Pergi ke moskat Hermann call saya 12 tengah malam Dia kata Datuk Buruk-buruk pun Team kita Datuk Jom kita pergi tengok Saya kata Saya kata Pukul 2 pagi lah Mulan puasa ni Saya kata Pukul 1.30 dia call saya lagi Tok Ada mamak dekat Sungai Bercala ni Tok Buka Datuk datang sini Kita tengok Saya kata kat dia Man Gila ke Bekas manager Malaysia Kidman Rasukan Malaysia Tengokkan mamak Game ni Pukul 2 Saya kata Saya tak nak pergi Start game pukul 2 Dia lah antara Orang yang Berwhatsapp saya Tok Gini Gini Daripada Oman pun ada Gini Gini Saya Mengambil Pendekatan Tak nak ambil tahu Sehinggalah Game tu habis Pukul 4 Pukul 6 pagi Saya menerima Satu Menerima Whatsapp Daripada Seorang Barisan Kerja latihan Daripada Squad tu Dan saya Masih lagi Cuba untuk Bertimbang rasa lah Dalam Membuat keputusan tu Single lawan Perlawanan kedua Di Kuala Lumpur Bola puasa juga Saya tengok di Bangsa Main pukul 10 malam Saya dengan Herman tadi Berada berapa-berapa orang Oh Suasana sangat Ada berapa orang yang bersama saya Suasana sangat Herman Menangis Saya menangis Tengok bola Tengok bola Menangis Di Sportbar ni Tapi Menangis Malaysia kalah Game tu Pukul 12 lebih Wife saya call Betul dia kata You okay Betul dia kata Okay Banyak dah you habis Dengan team ni Saya Aduh Herman datang pada saya Peluk saya Kata Tuk Tak jadi macam ni Tuk Betul Saya okay Menjelang pukul 2.30 2-3 orang player Mula call Kata Tuk Kita nak sawah Supper dengan Datuk ni Okay We want supper with you Okay Saya buka kitchen Di Bangsa Saya kata Buka sama-sama Saya cuba elakkan Daripada Untuk Bercerita Apa-apa semua Tapi Untuk Saya terbuka hati Untuk Untuk kembali Tapi Datuk Datuk pun tahu Tuk Macam mana Sayang saya Pada Polisipak Malaysia Datuk pengarah film Yang kita buat Tuk Macam mana Kita dedikasikan Tuk Tapi Jika Masih lagi Keadaan berterusan Macam ni Tuk Saya Biarlah saya berundur Tuk Saya Orang kata Bukan tak ingin Mungkin Tapi kalau Datuk menang Presiden The Timbalan Presiden Itu hari saya dah bersama K Saya Apa Berharap Satu masa nanti Polisipak Malaysia Kembali Berada di Landasan yang tepat Alhamdulillah Untuk Sepatutnya Kalau ikut Kempen sekarang Sekarang ni Sekarang ni Kita dah bermain Di kelaiakan Piala Dunia Ya Betul Sebenarnya Untuk tahun 2026 ni Adalah Peluang terbaik Sebab Piala Dunia Yang akan datang Di Mexico USA Dan Canada Dah ada 48 tim Indonesia tu Sekarang ni Nak mengejar 8 plus 1 Jadi 9 Indonesia tu Dah berada di Kelompok 18 terbaik Asia Untuk itu Dengan poin yang Dia dapat sekarang Draw-draw berapa kali tu Sebenarnya Peluang dia sangat cerah Sekarang kotak Asia Untuk Kepala Dunia 8 plus 1 8 wajib 1 akan play off Play off Dengan mana Saya kurang pasti Sebenarnya itu adalah Peluang terbaik Tapi Benda dah berlalu Lupakan lah Macam saya tengok Indonesia lah Itu passion tu Dia orang memang All out bagi kan Presiden dia Eric Tohey Sangat-sangat Tapi dia orang punya Pemilihan player pun Dahcak juga Semuanya dah macam Masalah je Sebab Heritage yang diambil Oleh Indonesia Yang sedangkan Berbeza dengan Netralasi yang diambil Oleh Malaysia Satu Melalui satu sudut je Selepas 5 tahun Bermain Di Liga Malaysia Cukup 5 tahun Sedangkan Indonesia Scouting dia Buka Lebih kepada Heritage Indonesia bukan Netralasi Yang contohnya Beberapa Yang ada sekarang Itu bukan Netralasi Bukan Daripada Liga dia Dia heritage Yang contohnya Kalau Eric Tohey keluar Dia kata Ibunya Dari Maluku Munya Yayasan di sana Jadi Lagi satu Pendekatan Eric Tohey Untuk Mewarganegarakan Seorang player tu Saya sangat-sangat kagum Satu Proses Kenegaraan Yang Telus Dan Orang kata Hoi Merebang Melu-luma kita Saya ingat Selepas Proses Netralasi Kepada Liri Don Yang kita buat Di Pejabat Pendaftaran Yang kita Pakmirkan Proses Kenegaraan dia Lepas tu Tak ada Kita tak nampak Dengan-dengar berita je Jadi saya cadangkan Kepada Pihak-pihak Yang tertentu Tak kira lah Yang persatuan tu Persatuan lah Yang di Pendaftaran tu Bila nak Netralasikan Ataupun Nak mewarganegarakan Seseorang player ni Proses Kenegaraan tu Kena tekankan lah Biar dia angkat sumpah Yang pakai baju Janganlah pakai baju Aduh Saya ingat Indonesia Sangkuk Saya ingat lagi Masa dia lawan Australia Saya rujuk Kepada kawan saya Bila Saya tanya dia Ini Penyokong Indonesia ni Nyanyi lagu Tanah Airku ni Tak keluar stadium ni Sebelum game ke Lepas Lepas match ke Sebelum match Dia kata Lepas match Masih lagi 80 ribu tetap berganjak Nyanyi lagu Tanah Airku Kerana Diorang setuju Dengan proses Kenegaraan tu Ini kita Jangan salahkan player tu Kerana kita sendiri Kita nak Proses Kenegaraan dia tu Memang Memang perlu kita buat Tapi kita yang Melaksanakan proses Kenegaraan tu Tak ada jiwa Jadi Susahlah Jadi Bila kita ambil Bila dia main tak elok sikit Kita nak menyalahkan Pemain tu Berbeza Heritage Corbin Ong Heritage Matt Davis Heritage Daniel Ting Apa semua tu Semua heritage Yang Naturalasi ni Itu yang Kita kena lalui Proses Kenegaraan tu Kita nak Mewarga negara kan dia Ya Betul Sebab dia layak Ngundi tu Oh ya Dia warga negara ICP tu So Buatlah Dia punya proses tu Betul Proses betul Saya rasa Selepas Liridon Kita dah tak nampak Tahu-tahu kita keluar je Itu jadi macam Litak orang entah Main satu dua match Betul lagi balik Ya Betul Pihabat wajib Ketatkan lah sikit Bukan nak ketatkan apa Standard tu Proses ke Janganlah Ambil mudah Jadi Bila tu Kita Nak kena Bagi rakyat tu Doakan Seorang tu rasa betul lah Dia ni Buat Buat benda betul-betul Nak jadi rakyat Malaysia kan Ya Untuk menegakkan Tim bola sebab kita Ok Guys Sekali lagi Terima kasih Kepada Tok Thank you Tok Terima kasih Tok Terima kasih